Pemirsa, kebijakan social distancing ini juga sudah diperlakukan di beberapa transportasi umum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia yang mulai memperlakukan social distancing atau pembatasan sosial di semua kereta api jarak jauh dengan membuat garis aman pembatas antrian. Sementara pembatasan sosial justru tidak terlihat di halte bus Transyakarta, di mana hanya tertempel kertas imbauan di dinding halte. Setelah menerapkan sistem pengawasan ekstra dengan memeriksa suhu tubuh para calon penumpang yang akan masuk ke area stasiun, kini PT Kereta Api Indonesia mulai memperluas pola social distancing dengan membuat garis jarak aman antar penumpang. Garis pembatas dengan jarak 1 meter itu terlihat di lantai stasiun Gambier, Jakarta Pusat, di mana para calon penumpang kereta jarak jauh harus berada di tengah kotak garis. Tujuannya, agar bisa menjaga jarak aman antar sesama saat berada dalam antrean menuju pos pemeriksaan tiket. Sejumlah calon penumpang mengapresiasi upaya PT KAI dalam mencegah penyebaran virus corona. Meski demikian, sebagian calon penumpang belum mengetahui fungsi dari garis aman tersebut. Bagus sih sebenarnya, cuman kadang-kadang memang masyarakat ada yang belum terlalu ngerti gitu. Memang mungkin butuh lebih sosialisasi gitu, biar masyarakat lebih ngerti dan lebih paham. Menurut saya hal itu bagus sih untuk pencegahan penyebaran virus ini kan. Karena memang sudah dihimbau oleh pemerintah dan juga WHO untuk menjaga jarak sehingga penyebaran virus itu tidak menjadi cepat, agak sedikit diperlambat gitu Pak. Pemandangan berbeda terlihat di halte Transjakarta Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Meski telah terpasang pamflet Himbawan di Dindik, namun halte ini justru tidak terlihat adanya pembuatan garis aman bagi calon penumpang. Para calon penumpang harus menjaga jarak aman mereka masing-masing tanpa adanya tanda garis yang disediakan. Kalau jarak satu lain tersebut ini, apa ya? Terjadi nggak di sini? Mungkin kalau pasang jaduk-jaduk sekali ya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan imbawan agar warga Jakarta menerapkan pola social distancing dengan tujuan bisa menjaga jarak dan tidak berada di tempat keramaian. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, ANYUS melaporkan.